Saudara Wali Kota Semarang akan melakukan penghijauan dan pengerukan sungai di aliran Kali Babon. Dan hal ini untuk mengantisipasi banjir yang sering terjadi di perumahan Dinar Indah, Meteseh, Tembalang. Dalam peninjauan di aliran sungai Melueh Ungaran Timur, Wali Kota Semarang mulai memetakan lahan untuk segera dilakukan penanganan. Di antaranya terhadap kondisi sungai yang sering meluap saat kondisi air cukup tinggi. Dan direncanakan pembuatan tanggul di sepanjang aliran sungai yang di sampingnya ada permukiman penduduk. Secara kalau di hilirnya ini kan sudah clear gitu ya, baik pompa, kemudian tanggul laut, kemudian juga pompa baik deseringin, kemudian juga sitpel dan sebagainya. Tetapi justru yang dari hulu ini yang menjadi PR bagi kita semuanya. Dan kita tidak bisa sendiri karena hulu ini kan dari Kabupaten Semarang. Tadi saya sudah minta izin pada Pak Bupati karena begitu lihat ini tidak bisa diselesaikan di perbatasannya Kota Semarang dan Kabupaten Ungaran. Karena memang letak dari pokoknya ini ada di Kabupaten Semarang. Kita sudah darurat dulu. Jadi seperti yang ada di Binar Indah Semarang kan, kita lakukan tanggul. Nah ini juga ada bocoran sedikit yang harus kami berbaiki lagi di situ. Tapi ke depannya ini akan ada kajian dari Bindah Semarang. Terima kasih telah menonton!